Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya sahabat wafi Pada kesempatan kali ini Di video ini Kami akan coba menghadirkan Kesultanan Banten Dengan wajah baru Sejarah Banten Banten pada masa lalu dikenal dengan nama Bantam Merupakan suatu daerah yang memiliki pelabuhan yang sangat ramai Dan kehidupan masyarakat yang selalu terbuka serta makmur Pada abad kelima Banten adalah bagian dari kerajaan Taruman Negara Ditandai penemuan prasasti peninggalan kerajaan tersebut pada tahun 1947 Berupa prasasti Cidangyang Atau juga dikenal dengan prasasti Lebak Penduduk Banten Menggunakan bahasa daerah Banten Bahasa yang merupakan salah satu dialek bahasa Sunda Yang dekat dengan Sunda kuno Namun digolongkan sebagai bahasa Sunda kasar Pada tingkatan bahasa Sunda modern Kata Banten sudah ada jauh sebelum pendirian Kesultanan Banten Sebagai bagian dari sejarah berdirinya Banten Banten digunakan untuk menamai sebuah sungai yaitu Cibanten Yang artinya Sungai Banten dan area sekelilingnya Wajah baru Kesultanan Banten Lama Pemerintah Provinsi Banten menganggarkan dana sedikitnya 18 miliar dari APBD Perubahan 2017 Untuk mengawali proyek repitalisasi kawasan wisata jara Banten Lama Di Kecamatan Kasemen, Kota Serang Dengan kondisi yang sangat memprihatinkan Maka dengan itu pemerintah Provinsi Banten Melakukan repitalisasi Agar kondisi Dan infrastruktur Yang berada di Banten Lama ini Menjadi baik Karena Hampir setiap hari Para wisatawan dari sejumlah daerah di luar Banten Datang ke salah satu pusat peradaban Nusantara Dan kejayaan Banten di masa itu Tidaknya dengan wajah baru Banten ini Mampu menarik para wisatawan untuk datang ke Banten Banten layaknya Madinah Karena terdapat payung peneduh Mirip di Masjid Nabawi Madinah Selain itu pula Ada bagian marmer di lantai yang terpasang Kanal sudah dihiasi dengan taman Di sekitar keraton Surosoan Begitu juga dengan lampu hias, pagar, dan tulisan raksasa Kebesaran sejarah yang mengiringi Banten Sehingga Banten menjadi besar dan menjadi destinasi wisata bertarap dunia Selain itu Banten Lama juga ditunjang oleh sejumlah fasilitas pendukung Ditambah juga Masjid Agung Banten adalah salah satu masjid tertua di Indonesia yang penuh dengan nilai sejarah Setiap harinya Di masjid ini Ramai dikunjungi para penjiara Yang datang tidak hanya dari Banten Akan tetapi Jawa Barat dan berbagai daerah di Pulau Jawa Masjid ini dikenal dari bentuk menaranya yang sangat mirip dengan bentuk sebuah bangunan mercusuar Masjid ini dibangun pertama kali pada tahun 1556 oleh Sultan Maulana Hasanuddin Sultan pertama dari Kesultanan Banten Ia adalah putra pertama dari Sunan Gunung Jati Cirebon Masjid Agung Banten terletak di desa Banten Lama Tepatnya di desa Banten Sekitar 10 km sebelah utara kota Serang Akses menuju ke lokasi dapat dituju dengan kendaraan pribadi atau kendaraan umum Dari terminal pakupatan Menggunakan bis jurusan Banten Lama Di masjid yang bernuansa Madinah Ada menara yang menjadi ciri khas Masjid Banten Yang terletak di sebelah timur masjid Menara ini terbuat dari batu batak dengan ketinggian kurang lebih 24 meter Diameter bagian bawahnya kurang lebih 10 meter Untuk mencapai ujung menara ada 83 buah anak tangga yang harus ditapaki Dan melewati lorong yang hanya dapat dilewati oleh satu orang Pemandangan di sekitar Masjid dan perairan lepas Pantai dapat dilihat di atas menara Di masjid ini pun terdapat komplek pemakaman Sultan-Sultan Banten Serta keluarganya Yaitu makam Sultan Maulana Hasanuddin dan istrinya Sultan Ageng Istir Tayasa dan Sultan Abu Nasir Abdul Qohar Sementara di sisi utara Serambi Selatan Terdapat makam Sultan Maulana Muhammad dan Sultan Jainul Abidin dan lainnya Nah itu yang menjadi daya tarik wisata religi Atau jiarah di kisaran Masjid Agung Banten Dalam kondisi pandemi COVID-19 ini Para penjara tidak surut niat untuk datang ke makam Sultan Hasanuddin Mereka berbondong-bondong datang dengan tetap mematuhi protokol kesehatan Selain makam dari Sultan Hasanuddin Di lingkungan Masjid terdapat makam Sultan Abdul Mufakir Muhammad Aliuddin Yang sama banyak dikunjungi para penjara juga Dari kedua kuburan Sultan yang berada di lingkungan Masjid Agung Banten ini Tiap harinya tidak sepi Selalu banyak pengunjung Nah mereka yakini sebagai satu karomah Di sini mereka melakukan jikir, tahlil Dan tentunya mereka berdoa kepada Allah Berharap mendapatkan apa yang diharapkannya Di sini di halaman depan Masjid Agung Kesultanan Juga banyak orang yang memanfaatkan Untuk hanya sekedar duduk-duduk Atau berselfie bersama teman, sahabat, serta keluarganya Ini Masjid Agung Banten Begitu indah dan megah Itu nampak sudah dari kejauhan Masjid Agung Banten telah lama jadi objek wisata religi Bagi para wisatawan seluruh Indonesia Masjid legendaris ini ternyata dirancang oleh tiga arsitek sekaligus Mereka adalah Raden Sepat dari Majapahit Cek Bancut dari Tiongkok Serta Hendrik Lukas Kardel dari Belanda Bancut sendiri akhirnya diberi gilar Pangeran Adi Guna Sementara Kardel mendapat sebutan Pangeran Wiraguna Unikan arsitektur bangunan ibadah ini terlihat Dari atapnya yang bertumpuk lima Mirip pagoda Jumlah tersebut merujuk pada lima waktu sholat Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, dan Isha Juga dengan pintu yang bagi sangat rendah Itu sebagai bukti bahwa kita tidak boleh sombong Dan tetap harus tunduk kepada Allah SWT Itulah sekilas kisah tentang Kesultanan Banten Lama Yang mudah-mudahan memberikan edukasi dan tambahan ilmu Untuk kita semua Akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.